Ulangai, ulangai! Tanur Rianto! Bangkas kejalan kelonel! Korban kecelakaan Dina Greg, Handi Saputra dan Salsabila, ternyata sempat diingatkan agar dibawa ke rumah sakit. Namun saran tersebut, ditolak kolonel Infantri Prianto. Dia lebih memilih membuang sejoli itu ke Sungai Serayu di Cilacap, Jawa Tengah, hingga ditemukan beberapa hari kemudian. Pengakuan itu disampaikan salah satu pelaku, Kopda Andreas Dwi Atmoko, anggota Kodim 0730 Gunung Kidul, Kodam 4 di Ponegoro. Andreas mengaku, sempat memberikan saran kepada kolonel Prianto, untuk membawa korban kecelakaan tersebut ke rumah sakit. Namun saran tersebut ditolak. Kemudian, kolonel Prianto mengambil kemudi mobil minibus hitam, dan membawa kedua korban dengan memerintahkan kepada Kopda Andreas dan Koptu Ahmad, untuk membuang korbannya ke sungai, dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Setelah membuang korban, mereka melanjutkan perjalanan menuju kediaman kolonel Prianto, di kalasan Yogyakarta. Di dalam perjalanan, kolonel Prianto mengatakan bahwa kejadian tersebut jangan diceritakan kepada siapapun, agar dirahasiakan. Kemudian, kolonel Prianto ditangkap di Markas Koram 133 NWB, Kabupaten Gorontalo pada Kamis 23 Desember 2021. Saat ini kolonel Prianto berada di tahanan militer yang tercanggih di Jakarta. Panglima TNI mengatakan, meski pasal yang dituntutkan kepada mereka memungkinkan hukuman mati, namun demikian, TNI memilih tuntutan seumur hidup. Itulah informasi terbaru dari kami. Klik tombol subscribe di bawah ini, untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini. Terima kasih.